Kemungkinan besar, gue yakin banget ini gara-gara cinta Ciu Fanta Semua, menumpul di stokin di sekut FM Gue Farilman, Rio Wicaksono balik lagi Di sekut FM nih episode keberapa gak tau Lupa ya Lupa, ini kita ngobrol berdua, masih dengan Rio Wicaksono kemarin Kita udah ngobrolin ini, tempat yang kita rindukan Aduh, banyak banget tempat-tempat yang kita rinduin banget Salah satunya adalah yang kita sebut kemarin, yang paling sering kita sebut adalah Dark Down Pizza Party Gimana terjadi banyak percintaan Yang kilat maupun yang lanjut Betul Kadang-kadang gini juga yang Wah gila, tadi malam berkesan banget Emang lo inget? Enggak Semalam lo gini-begini lagi, wah yang bener lo Itu besok paginya gak enak tuh Iya, iya, iya Gue gak pernah suka dengan malam yang Gue lupa, banyak lupanya Nah, bener cuy Gue gak suka banget Gue tuh selalu berfikiran gini, ini minum pengen gue nyantai Bukan nyari maboknya nih Iya Tapi kan kadang-kadang ya dongo aja ya Betul Lewatan gitu kan Ya kadang soalnya gini juga, ketika lo mungkin di tiga gelas pertama Lo masih bisa nakerin, ah gue mau segini aja Ketika mungkin lewat dari tiga atau mungkin lewat dari lima Nah, udah gak bisa dikontrol tuh Remeh belum? Yang anjingnya lagi ketika Oke jam sebelas gue cabut Segini cukup Ya Loh kok semakin malam semakin seru Nah Astai aja ah Nama botol lagi ah Itu kerap terjadi ketika gue ngomong sama lo yang kayak Par, minum lagi lah Besok gue siaran pagi cuy Gue balik dia belum balik Pas gue balik, kok ini mobil mini Cooper masih ada disini nih Gak bisa gue siaran pagi enggak enak Mau tidur cepet Si tidur cepet Dan si pulang tuh Biasanya langsung ke kantor tuh kan lo Wah Gue tuh ya mabok Sering banget tuh Mabok jam dua nih, jam tiga sampai kantor Aduh Besok paginya tidur Kan sih banyak tuh tidur pasti Nah Karena Karena Apa namanya udah jam tiga Lapaknya udah di ini-ini Tempatin sama orang kan Sofa-sofanya Oh iya 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 Mau gak mau gue di mobil Sering banget cuy pagi-pagi Ari itu dulu si Satya Lu dimana par? Hah? Gue dibawa cuy dari tadi jam Udah jam tiga Tidur bong-bong jam tujuh Udah lewat siaran Wah anjing banget cuy Tau gitu kan balik ya Iya Lu ngapain lo tidur di Sarina Iya Tau gitu kan gue balik Terus udah gitu Tapi kata orang-orang Yang siaran sama gue kalo pagi-pagi Kalo gue kurang tidur Amma masih hangover Katanya lucunya lebih pol Ya bener loh Malah bagus dong Mana minuman Mabokin lah gue first ya Gue bilang katanya Iya iya tapi Jangan deh Sampai gue udah terbiasa gini nih Tidur Tapi mulut gue ngomong Dan kuping gue tuh Lu komat gamit Iya Kuping gue bekerja dengan baik Mulut gue bekerja dengan baik Tapi gue sambil merem Iya gini gini Gak usah lo Aduh Mabok deh Udah deh jangan deh Tapi kan biasanya kalo gitu ya Kalo gue Oke Misalnya lo waktu itu adalah Agendanya siaran Iya Siaran kelar nih Mungkin output juga masih aman Udahannya Kayak tai rasanya Badan lo capek Lo gerah belum mandi Waduh Aduh Itu malas banget tuh Perjalanan pulang tuh malas banget Belum balau macet Udah panas Aduh Kita kayak vampir tau gak lo Wah gila Kena matahari tuh udah kayak Gue dulu Gak apa-apa Atau masih kuat-kuat aja Dimana gue pergi Melek-melek tuh udah terang Eh sorry Balik-balik tuh udah terang Sekarang ogah gue Suruh ngulangin gitu Ogah gue Itu rasanya kayak tahi Nggak enak banget Lu tau gak Sekarang ini Sebenernya udah mungkin Udah 2 tahun belakangan ini lah 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini Gue balik Bukan karena mabuk Mengantuk Dan akhirnya lo akhirnya gak Pamit sama orang-orang Balik-balik yaudah Balik aja ninja Kalau misalkan pamitkan Eh kemana lo Ntar dulu lah Ini si ini lagi ulang tahun Nah udahlah repot Emang pernah Enggak wese-wese Iya 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 Enggak gue mau Ngambil rokok di mobil Balik lagi ya Iya 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 Balik lah Bodo amat Udah bodo amatan sekarang Bodo amat gue juga Iya iya Apalagi kalau gue gini par Gue tuh Ketika gue pergi malam Dan gue minum Kayaknya mungkin kebiasaan gue Kalau misalnya Lagi minum tuh Dan di tempat yang Suara volume musik yang gede Gue cenderung ngomongnya tuh Lebih Kenceng Dan besoknya suara gak enak Itu dia Serak Itu Antara serak bindeng Karena kan kita Beda ya Misalnya kita nge-MC Tahunnya kan kayak Hei apa kabar semuanya Gak pake suara perut juga Iya Nah kalau ngomong Dengan musik kan Udah suara atas nih Suara ini nih Kayak tadi gimana nek Capek tuh besokannya Iya iya Sakit tuh Gue besoknya yang kayak Cing gue mesti ada VO Jam 10 gitu Tiba-tiba yang ranget mulu Teh anget Apa tepana segala macem Pernah kayak gitu loh Pernah Pernah banget Terus pas VO gimana Kan jadi kalau misalnya lo VO Kan ada ruangan si operatornya Sama ruangan studio Dimana kalau ruangan operator Mau ngomong ke studio Dia kayak mencet Ngebuka mikrofonnya Baru kesuara kedengeran Iya iya Kayaknya si operatornya itu Masih mencet Si agency atau kliennya Nggak-nggeh Kalau masih dipencet Iya Gue lagi VO nih Itu tuh malamnya abis minum Segala macem Yang akhirnya gue sekarang Menghindari Jadi kalau gue ada kerjaan VO pagi Gue malamnya pasti gue juga udah nggak pernah keluar Gitu tiba-tiba Dia yang Kok sample sama aslinya beda sih suaranya Aduh gitu kan gue yang Kemarin samplenya kayaknya nggak gini Suaranya lebih bulat Gini-gini kok Bindeng banget Serak banget Terus si operatornya baru Baru di Cekrak matiin Kan gue di dalam Makin jadi pressure Makin nggak dapat-dapat Itu gue Sampai dia ngerti kita yang Yuk lu Butuh minum dulu nggak Butuh Butuh Gue keluar dulu Enggak sih Gue kapok sih Begitu-begitu Kapok gue Karena kalau misalnya Bukan masalah Mau menikmati minumnya ya Lebih ke teman-teman Yang datang kan Kita kan teriak tuh Yang Apalagi Pengen cerita kocak Tapi pengen kita ceritain nih Disitu tuh udah tuh Wah Jadinya nggak enak banget sih udah Jadi nggak enak banget beneran Dan gue beneran Gue tuh sekarang-sekarang ini tuh Udah Yang tadi gue bilang tuh Tiga tahun gue Cepetan balik Karena Aduh bukan mabok Tapi aduh ngantuk banget gue Tapi lu ada ini Ada FOMO-nya nggak Ketika misalnya Oke lu ngebatesin jam 11 atau jam 12 malam lu balik Misalnya Terus tadi lu bilang Oh makin malam Tanya makin seru nih Makin tiba-tiba Lu yang nggak janjiin Nama orang Tiba-tiba Orangnya ada Tiba-tiba segala macam Lu FOMO nggak dalam artian yang kayak Aduh Kapan lagi nih Sekarang aja deh Besok diceritain doang mah Nah seru nih Sekarang ini ada sini Sekarang ini nggak Sekarang nggak ya Sekarang ini nggak Bodo amat ya Bodo amat kan Kalau gue mau balik Balik aja udah Balik aja udah Balik aja udah Oke Gue akan bertahan ketika Apa ya Kolega datang Betul Atau bertemu-temu Kolega baru Kolega baru Atau kolega lama yang udah lu sekontek Muncul lagi Di sini juga Iya Kata kamu balik jam sebelas Sebelas siang Biasanya gitu Biasanya gitu kan Iya Temen mah nggak bisa nahan Iya Kolega yang bisa nahan Kolega Kolega Berat bos Bisnis Ada projek kerjaan Bener Kan bisa ngompro disitu Networking Iya Gue berapa kali tuh cuy Dari Duckdown Apa dari mana Gue lupa ya Eh bukan 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 Duckdown Duckdown sekali pernah Kenalannya baru paginya Namanya siapa ya Kok kamu ini sih lupa gitu kan Iya lah orang belum kenalan Siapa sudah nggak ngasih kartu nama Iya Si musim Si musim tuh ngasih kartu nama Si musim Sama ini cuy Udah kayak bule-bule cuy Pagi-pagi udah nggak ada Wih yang bener lah Tapi itu di rumah lo Kalau di TV udah nggak ada juga Nah kalau di film-film bule Gue mau lihat Salah satu Pergikan kayak Oh dia nggak mau ketemu gue lagi Iya Oh udah cukup emang Untuk tadi malam doang Kalau gue lebih ke Handphone ada nggak ya TV lengkap Broto Broto ada PC laptop Aman Lebih ke gitu Iya lah Karena emang bukan habit kita begitu Bukan habit kita Yang pagi-pagi ninggal gitu Enggak Kan kalau di luar itu ada Pagi-pagi Yang tidurnya pakai kemeja Gede Kegedean Iya Sama ada ini Pagi-pagi Misalkan lo di jalanan tertentu Lo masih pakai baju Yang sama sama tadi malam Disebutnya walk of shame Iya Karena disitu ketahuan tuh Eh belum balik Habis ngapain nih Gitu Sebutnya walk of shame Dan disini nggak ada Nggak ada Nggak ada Ketika emang lo misalnya tadi Kolega lo cabut dari rumah lo Nggak mungkin jalan kaki juga kan Maksudnya orang nggak mungkin Ngeliat dia Masih lusuh Masih bagai baju yang sama Nggak ada yang tahu Atau dia emang Kalau bawa mobil Menyiapkan baju-baju di mobil Iya Bener Bisa ganti disitu Udah prepare lah Iya Iya Emang sih Jangan deh Kalau mabok banget tuh jangan Masalahnya kalau mabok banget cuy Kita tidak bisa menikmati Apa yang terjadi malam itu Iya bener Jadi kayak Kayak aneh Semalem ngapain ya Semalem ngapain ya Jadi aduh jangan deh Terus begitu loh ke temen-temen lo yang Oh lo semalem parah banget Yang inget-inget Apa-apa Itu nggak enak Wah lo semalem parah Emang gue ngapain Ada deh Dan biasa kan lingkungan temen-temen kita Lumayan begitu orangnya Iya Atau nggak dibohongin Oh lo kemarin begini 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 Nah lo kalau mau nanya hal itu Lebih baik nanya ke pacar lo Atau kegebetan lo Iya Karena kalau nanya ke temen Dilebihin Wah iya Asli Wah lo kacau cuy Wah lo kacau banget Gila lo cuy Gila lo kemarin Berantem Wih padahal mah kaget Ayah bener Gue emang gitu Lu parah lo kemarin lo Jangan-jangan Eh lo terakhir yang Muntah kapan jackpot Nah Gue udah lama tuh Gue udah lama banget Gue udah lama banget Nggak kayak gitu Iya Gue udah lama banget Apakah emang karena udah Dihajar melulu Jadinya ke bawah Iya Atau emang kita udah tau batasan Nah Itu Menurut gue faktornya dua itu sih Dalam artian Kalau dulu tuh emang Akhirnya Atau lo nyampe di tahap itu Karena emang lo gak tau batasnya Lo pengen pol-polan terus Tiap hari Atau tiap kali lo minum keluar Dan sama temen-temen lo Sekarang kayak udah gak gitu Sekarang yang Aduh Pertimbangan lo Udah banyak dalam artian Misalkan yang kayak Gue besoknya ada ini Besoknya Gue males Kondeannya Iya Begitulah banyak pertimbangannya Menurut gue Ketika tanggung jawab lo semakin Bukan besar ya Berat Iya Gitu Atau semakin banyak Semakin banyak Lo akan Lo akan Ini lo akan berkompromi Atas apa yang terjadi Sama diri lo saat itu Iya Gitu Entah itu menahan-nahan Atau Apa namanya Oh Gue cabut deh Gak bisa lama-lama nih Karena ada ini ada itu Ada ini ada itu Tapi ketika emang Kayak dulu gak ada beban gitu kan Iya Wah kayaknya besok Ya udah hari ini hari ini Besok besok gitu Wow udah Udah kelar tuh Banyak yang Banyak yang ngakalinnya gini Ketika misalnya Lo cuma bisa Sampai jam 11 misalkan Karena besoknya lo mau Ada ABCDE gitu Iya Kalau di Di orang-orang yang gue liat Sekarang banyak yang ngakalin gini Karena kan Misalkan sekarang masih banyak yang WFA Segala macam Jadi lo bisa ngatur Pace kerjaan lo Iya Yang mungkin ketika Ketika lo bisa ngatur Pace kerjaan lo Jam 4 jam 5 Eh Udah beres Lata kerjaan gue Gitu Akhirnya sekarang banyak yang Oke Kalau gue cuma bisa Sampai jam 11 malam Gue mulai dari jam 5 Itu bener banget Iya gak Itu bener banget Dan gue menikmati itu loh Wah Ini bener banget yuk Iya kan Kayak siaran masih pagi nih Gue tuh Salah satu Kenikmatan gue Ketika udah gak siaran Salah satunya Gue bisa mabok Di weekday sampai malam Tapi cuman dulu Mulai jam 4 tuh Jam 4 Jam 3 Demi minum Jam 7 jam 8 Kelar Balik Balik Ya lo nyampe rumah jam 9 Wah jam 9 enak Tidur cukup Iya Itu itu gitu tuh Itu gue Sampai mikir kayak gini tau gak Ini apakah gue nya Emang semakin menua Jadinya gue menikmati Dengan yang kayak Begitu Karena kan Kalau lo ngomongin Dari segi tempatnya Lo begitu datangnya awal Yailah sepi kali Tempatnya masih Asli Tapi gak apa-apa Gak apa-apa gue Iya justru seneng Iya Iya Gue malah gak apa-apa lagi Karena pengen menikmati minumannya Bukan menikmati suasana yang Jengar-jengar gitu Enggak Pengen nyantai Misalnya Gue udah janjian sama lo gitu Misalkan Kita ke sebuah bar Dia buka jam 5 sore Kita datang jam setengah 6 Teng misalnya Yaudah gue nikmatin ngobrol sama lo Segala macem Ketika udah jam 8 Jam 9 malam Kita udah mau cabut Cabut Walaupun mungkin jam 8 Lagi orang baru-baru pada datang Segala macem Gue gak masalah Karena yang gue incer udah bukan yang Gitu-begitunya lagi Tapi ya emang gue pengen menikmati suasananya Minum bareng Segera macem Ngobrol Jadi start early tuh Kalo gue gak apa-apa Iya Dan lebih baik ya Iya Dan gue kayak sekarang Kalo misalnya mau minum ya Dulu kan nyari tempat yang enak gitu kan Sekarang kalo emang gak ada Cukup di kantor Atau di rumah siapa Gak masalah Gak masalah banget Sama Gue juga Karena pengen ngobrolnya Pengen ya Ketemuannya Gitu-gitu sih Iya Karena kan kalo misalnya Lo dateng ke sebuah bar yang rame Yang ada lo gak bisa ngobrol Gitu kan Banyak Iya Makanya kalo gue sekarang Jadinya kalo emang gue keluar Pengen minum Biasanya gue barengin sama makan Jadi misalnya Di Melawai tuh banyak banget Restoran-restoran Jepang Yang kalo lo bawa minuman sendiri Korkece tuh cuma nambah 100 ribu misalnya Jadi misalkan Kayak gue makan bertiga atau berempat Abis makan Lanjut ke minum Ngobrol-ngobrol Kelar Dah balik Tinggal nambah additional cost Cepet Dibagi empat Ya masih oke lah Masih oke banget Masih oke banget Gitu Iya Terus sekarang gak bisa lo cuy Abis makan langsung minum Maksudnya minum yang alkohol ya Gak bisa gue Ya karena udah gerd kan Iya Jadi gue akan jedain Sejam dua jam dulu Baru minum Makanya gedek banget Misalnya gini Wah Ada aku minum-minum nih Kumpul-kumpul gitu kan Terus lu belum makan Wah sejam lagi-lagi Wah sebel banget tuh Pasti gue akan makan dulu Dan Kan minuman ngebut Males ya Males Yang lain udah banyak Kita ngebut nih Iya Males tuh Biar nyamain Iya Itu males tuh Ngejar tuh males Iya Ngejar tuh males Jadi kayak Aduh Kalau gitu Mendingan gue Udah dari awal Bilang Empat gelas Tiga gelas Udah Kelar Atau ngincernya Enggak chill Karena minumannya Karena emang ngobrolnya aja Karena ngobrolnya aja Lo ngincer ngobrolnya aja Iya Ngincer nyela-nyelainnya aja Iya nyela-nyelain Perkolegaan duniawi Perkolegaan Kan itu mungkin bisa menjadi Alasan untuk kolega Yang dimana yang Aku baru bisa minum Kali 1-2 jam lagi Karena habis makan Apa minumnya dirumahku aja Kan pas tuh macet Kan di jalan Apa gini Pas nyampe rumah Udah habis minum Boleh-boleh Kenapa semangat banget Ayo-ayo-ayo Tapi jackpot udah lama gak Gue yang minum Iya gue juga udah lama gak Gue juga udah lama gak Karena misalkan Biasanya kan Itu terjadi ketika memang Lo lagi di tempat yang Hingor-bingor Yang segala macem Kapan lo pergi ke tempat Yang hingor-bingor Yang rame banget Yang lo gak ada kepentingan kerja Antara lo menjadi MC karaoke lah Atau lo MC-nya lah Atau apa Jarang tuh ya Iya kan Pasti lo udah kepentingannya Tapi si minum-minumnya Jadi plus point Jadi bonus Misalkan kayak lo diundang Ke Bandung waktu itu Amal-amal Oke lo misalkan Di malam itu Lo minumnya lo main banyak Tapi kan ada kerjaan ya Kalau sekarang sih Lebih Enggak ya Karena kan banyak kerjaan Yang hingar-bingar udah gak ada Betul Tapi sebelum itu Sebelum itu Wah jarang terjadi yuk Iya kan Gue pasti datang nih ya Gue keluar kota Gue luar negeri Gue ke tempat-tempat Klub atau bar Itu masih karena kerjaan Iya kan Iya Walaupun mungkin porsi kerjaan lo Gak sebanyak itu Tapi pasti ada kerjaan ya Iya Bahkan gue ada Ada momen yang gue suka nih Ketika ada kerjaan Lo mabok tapi dibayar gitu Nah Udah buat keramin aja Tapi TV-nya segini Oh yaudah Iya 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 Bener-bener Jadi ketika lo ngeliat gue Mungkin di sebuah Klub yang gede Atau segala macem Kemungkinan besar itu kerja Kerjaan Kemungkinan besar itu kerja Lo disuruh datang Kipada tenden Dikasih minuman Lo boleh bawa teman Oke Emang lo disana cuman hadir Tapi kan ada Unsur kerjaannya tetap Iya kan Iya Nah itu lumayan suka tuh Aduh Kapan loh kerjaan kayak gitu lagi Klien Kagak ngapa-ngapain Kaling bonus story Iya Tapi kadang-kadang nih Yodeh Kalau kayak gitu Gue kalau misalnya udah Udah minum udah lumayan oke nih Terus Karena disitu gue kerja Gue ada kayak merasa Gue serve klien lah Miknya gue ambil Jadi ngemsi-ngemsi ala-ala Oke Biar klien happy Biar repeat order Iya Tapi karena emang gue Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Sering kali ya Gue tuh tukang ngerebut Mik Kalau misalnya lagi Iya itu udah insting lu sih Iya Kayak Apaan kayak gitu Padahal sih penting juga sih Iya pasti Cuma kan Kayak aduh kenapa ya gitu Iya Dan pas lo inget besoknya juga Aduh ngapain sih gue ngerebut Mik Ngapain Ini ngomongin soal peralkoalan duniawi Ini ada Orang mabok Ngerusak Rumah jaga UPK badan air di penjaringan Waduh Nah polisi memburu pelaku Wah Ketika ditanya gitu ya Aduh mabos lagi mabok Ya gimana bos Orang mabok bos Tapi lu bayangin Mabok memang Sering kali ketika lu Tidak bisa bertanggung jawab Sama diri lu Iya Lu pasti kan gak kontrol ya Iya Tapi lu bayangin Ada orang yang gak kontrol maboknya dia Ngerusak rumah Ngerusak pos Apa yang ada Dalam hatinya dia Dalam benaknya dia Atau kepuasan dia Ketika dia merusak rumah Jaga air Ini jatohnya karena Udah ngerusak Fasilitas umum ya Vandalisme Kalau misalnya Kalau gue konsepnya gini Ketika misalnya lu minum Dan akhirnya berujung mabok Tapi lu tidak merugikan orang lain Sih menurut gue fine-fine aja Fine aja Iya kan Ketika lu udah ada unsur merugikan orang lainnya Nah itu yang jadi masalah Nah banyak di pertemanan seperti itu Iya Iya Yang ketika lu mabok Lu asik ketika lu makin lucu Atau makin rame Bener Tapi ketika lu makin rusu Nah Udah gak lucu Atau makin annoying Nah Udah gak lucu Kemungkinan besar Lu gak bakal diajak besoknya Kecuali lu yang bayar ya Iya Kecuali lu emang donornya Iya Donaturnya Iya bener Bener Berikutnya nih ada Soal permabukan lagi Berita Ada Orang mabuk Dia mabuknya Benturin kepala ke tiang Waduh Tiang listrik Sampai berdarah-darah Divideoin lagi ya bentukan Sama temen itu Kemungkinan besar Gue yakin banget Gue yakin banget Ini gak gara cinta Ciupan ta Ini Katanya ngakunya lagi bela negara Waduh Berat Berat Jadi Katanya ya Jadi kalau dalam kondisi mabuk berat ya Abis Pada saat dia lagi mabuk Dia Jedotin kepalanya di Tiang Iya Sampai Dibawa Amin melibatkan Kepolisian juga nih Karena yang ngelaporin Udah masyarakat Kepalanya bocor Kegeletak di Jalan Wah Bagus banget Dia abis nonton Smackdown kali ya Menuju tinjang gitu If you smell Jedotin sendiri-sendiri What the rock is cooking Duh Choke slam diri sendiri Iya Terus apa namanya Ini apa Scooty to Hottie Atau Jeff Hardy Dari atas tiang Di satu Si bagus Kedua tiang lagi bahkan Bukan cuma satu Gila Ini Korban bernama Oji Alias Fauzi Iya Fauzi pasti dipanggil Oji Iya Gak mungkin jadi Michael Betul Yusuf dipanggil Ucu Udah pasti Udah pasti Jadi memang Sebelumnya tuh Mereka tuh lagi Pesta Miras Oke Nah Terus akhirnya Dia Entah kenapa Bilangnya bela negara Tapi menjedotkan diri Ke tiang Apa hubungannya bela negara Menjedotin tiang Makanya ini dia Kayaknya Begitu dia udah mulai Mabok Dia berasa kuat Saya akan membela negara Dengan menjedotkan tiang Jadi dia berasanya kebal Bagus Kepala matinya udah jelas Kuatan tiang Nah ini ngomongin soal Keadaan tidak sober Pasti banyak cerita-cerita yang Unik ya Yang seru juga Ini kita udah lepar di Twitter dan Instagram Di Instagram dulu coba Kita liat Oke Pengalaman lo Pengalaman unik lo Ketika Atau pengalaman yang gak bisa dilupain Ketika lagi tidak sober Adalah Kalau kata Osmontikos Bangun-bangun di rumah sakit Waduh Ini Aji Setioi Jadi pede Buat memulai chatting PDKT Sama yang sekarang Yang sekarang jadi istri gue Ini bagus Karena Ada kecenderungan orang Ketika udah mulai Mabok Drank teks Ke orang-orang Yang harusnya gak lo hubungi Atau butikol Butikol Drank teks Antara ke mantan Atau ke cewek yang Lo udah sebenernya Lo gak pengen Ngobrol sama dia Atau udah gak pengen ketemu dia Maafin ya aku dulu Yang gini Saya juga pernah mengalami Itu kok Sama Itu lumrah Itu lumrah Tapi kalau udah pernah mengalami Jangan diulang lagi Iya betul Jangan Jangan Terus Ini dong Gamawan Cium mulut kucing Bagus Jadi dipikir Misalkan temen-temennya yang Eh lo kalau misalnya lagi mabok gini Paling enak Mandi kucing lah Oh gitu Gue ada kucingnya di rumah Aku cium aja Daripada mandi Cium kucing Mega Christyanta Pernah gak sober di kantor Toilet full Isinya muntahan temen kantor Temen tidur Bawa kresek Muntahannya tetap ke lantai Oke Oke Gue tuh pernah tuh di Malang tuh Ya gitu Malang karena muntah Ditatangin gelas aqua Si gede tuh Gelas aqua Nah udah kan Set Gue bangun Aduh aus Apaan nih Jus kali ya Gue minum muntahan gue Enak tuh Enak banget Wah gila Makin muntah gue Tapi kalau ngomongin Di kantor gitu ya Dulu pas jaman-jaman Di treks ya Di treks Wah tuh gila tuh Itu gue denger cerita-cerita orang sih Treks gak ada matinya tuh Kalau bikin Apa namanya Homeses-homesesan Yoi Kayak Sesi-sesi kantor Itu dalian Biasanya Jumat ya Enggak Jadi biasanya ada Ada perayaannya Misalnya Gue ulang tahun Atau misalnya Molon farewell Keluar negeri Begitu molon balik Dibikin lagi partinya Siapa mau cabut Siapa mau cabut Pokoknya gitu Biasanya antara ulang tahun Atau ada yang mau cabut Atau kayak Udah lama enggak nih Ayo lah gitu Tapi tuh kacau tuh Dalam artian gini Gue gak tau juga ya Apakah di Di lingkungan peradioan Lain Lain Ada yang melakukan ini Atau enggak Karena waktu itu Itu udah jelas Tidak boleh Sudah jelas dilarang Kenapa di tracks Bisa berlangsung Berkali-kali Wah banyak banget Di atas lima kali kok Karena Satu satpamnya asik-asik Satpam gak ada yang ngadu Karena tuh lu ngerokok semua Anak-anak patungan minum Gitu-gitu kan Kan si TV cuy Gak ada Digelapin Digelapin Terus Operator juga Kooperatif banget Jadi Mereka kan Ya ini kita juga Berterima kasih banyak Atau operator Karena kita udah pada Hancuran pada balik Yang beres-beres siapa? Operator Belum ada yang jackpot Segala macem Akhirnya ditaruh tempat jackpot Emang di Tempat sampah Ditaruh di plastik Segala macem Anak-anak ada yang tidur di kantor Segala macem Akhirnya tempat tidur operator Dia jadi ngalah Itu berjasa banget lah operator Dan Apa ya kayak Lo yang tadinya mungkin Menjadi anak baru di kantor itu Gara-gara malam itu Langsung ngekrap Sama semuanya Itu icebreakingnya Gila sih Iya party Tunggu deh Mungkin yang Gak tau Suasana TrexFM Bisa googling ya Kantor TrexFM Seperti apa Jadi gini Kita masuk Ruang siaran nih Ada sofa di depan tuh Betul Party di mana? Di situ Di sofanya? Yang di Jijian di mana? Jadi kan ketika lo masuk lorong Lo ngeliat lurus tuh Ruang siaran Di depan Eh di sebelah kaca siarannya tuh Ada sofa Di sebelah kirinya Ada kaca lagi yang full gede Di situ ada Ada kaya meja Kaya meja lounge gitu Yang bisa jadi kaya Semacam meja bar Karena kan kalo misalnya Lo perhatiin itu Ada kaya bar stool gitu Di situ kan? Betul Jadi emang didesain kaya bar Nah Si DJ boothnya Minjem dari punya hard rock Karena dulu kan si paranoia Solo DJ yang main Ditaruh di meja itu Berbarengan dengan Minuman-minuman juga Ditaruhnya di situ Yaudah jadi Ketika Bikin si Di jesed ini Di sofa-sofa itu Mejanya dipinggirin Segala macem Yaudah disitu aja tuh Yang tadinya misalkan ngerokok Ini ngerokok di ruangan manapun Gak boleh Tadinya anak-anak di pantry Jadi makin melipir Ke ruang operator Melipir-melipir Abis itu udah ngerokok aja Udah Bodoh amal Tapi tuh gak pernah Gak pernah ada cerita Anak-anak misalnya Kena teguran atau kena SP Gara-gara itu Gak pernah Semuanya udah kayak Kooperatif lah Gitu Anjingnya gue Gue denger cerita-cerita itu Berapa kali ya Kalau di hard rock sih Gue jarang Minum ya Karena ketika paranoia Kan mereka udah punya Sendiri-sendiri Iya bener Paling ya Abis dari Dari Apa namanya Dari kantor Lanjut kemana Baru Yang di kantor tuh Belum ngerasain gue Karena kalau yang pas Di tracks waktu itu Kenapa serunya adalah Kan emang isinya Anak-anak doang Anak-anak kantor doang Paling Kalaupun emang ada orang luar Misalnya ada Cowoknya siapa Ikutan Ceweknya siapa Ikutan Tapi yang emang Tiba-tiba ada Segromol atau satu grup Orang baru disitu Gak ada Jadi sih anak-anak doang Perada yang ngewek gak disitu Ngewek disitu sih Kayaknya gak ada ya Tapi setelahnya ya Gue gak tau Kayaknya di TKP Mungkin ada Tapi mungkin KP ngewek kali ya Atau mungkin Dia pandai menyembunyikan Oh iya Atau mungkin ada Cuman emang gak bilang-bilang aja Gak bilang-bilang aja Jadi rahasia aja Gak ada yang tau Tapi tuh jaman dulu gitu ya Jaman dulu ya Iya Itu tapi inilah ya Kayak Serunya Lo bekerja di sebuah Radio lah gitu Maksudnya satu industri entertainment Yang isinya anak-anak Yang isinya anak-anak muda semua gitu Karena emang secara umuran Juga berhasil pada muda semua kan Betul Emang sengaja bikinnya Pas habis gajian Jadi ketika ditagihin patungan Patungannya enak Enak Iya Iya Ini berikutnya ini ada Diva Kausar Ngeliat temen gue nangis Gara-gara duitnya kurang Pas bayar bil Waduh Harusnya dihitung dulu duitnya Baru pesan minuman Betul Itu setuju Itu setuju Itu setuju Kalau kata rezeki enak pertama Temen gue nih Speak Boker Gak taunya rebahan di jamban Ini Sobat Toto Sobat Toto Thomas Chris Pernah minum di panahan Sampai muntah Terus lapar Akhirnya hampir Ngambil sate taican Punya kang parkir Malah kriminal anjing Malah nyolong Kalau kata Syar Maskov Sober apaan bang Ya gitu lah Kan lu bisa googling Bang Nah belum nanya sama gue Iya Kalau kata Bambang Purnomo 06 Punya waktu pertama kali pacaran Sama anak orang kaya Pakai banget Kayanya pakai banget Besoknya minta putus Karena insecure Hah Yang minta putus siapa Dia atau lu Agil Farisangpati Berak samping rumah Karena kunci rumah Di bawah emak gue Udah mabok Ninggalin tai lagi Aduh Kalau kata Hussein Nuceng Markirin mobil sendiri Di rumah tetangga Mantep Mantep Masuk Tiba-tiba Loh Gue tetangga Iya Ini pernah gue ceritain sih Gue tuh pernah mabok ya Kosanku di Fatmawati Tiba-tiba gue masuk Markir mobil Kok agak terang ya Yang punya kosan Baru ganti lampu Kali depan Gue biasanya buka sepatu Di luar Masuk Gue biasanya buka Kelana Baju Gue lempar aja gitu Terus pake boxer gitu Tiduran Di sofa dulu biasanya Terus tiba-tiba dibangunin Lo tau dimana Di mana Snappy Lu udah buka-cala buka baju tuh Iya Yang bener loh Iya Anjing Untung sosmed belum seramai sekarang ya Instagram bener-bener Instastory Wah itu kalau udah ada sih Kelar lupa Aduh Wah gini lah Aduh Snappy ya Asli itu 2000 Berapa ya lupa gue Pokoknya tuh gue lagi disitu Tiba-tiba Anjing kok terang banget ya Snappy sih gue pake boxer Akhirnya gimana Lo cabut terus baru keluar lagi gitu Cabut Gue cabutnya Pake boxer Pake sepatu Baju sama Lo tinggal Lananya gue tenteng Wah itu gila sih Wah disitu tuh orang ngedit Yang Iya 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 Berarti kan emergensi Deadline 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 Yang nunggu Kartu nama harus jadi besok pagi Iya bener Mau meeting Ada acara apa flyernya mesti jadi Iya betul Nah setelah gue tidur di sofa Anjing malunya Ya ampun Ya ampun Pak Kalau mau tidur disini Antriannya beda Ngambil antrian dulu tuh Di printernya Gue main tidur aja so pak Ada antrian print ya Amat tidur Itu gue mau bawa mobil bisa cuy Ih tapi untung lo gak kenapa-napa Nah itu Itu jangan deh Kalau mau bawa mobil tuh Jangan pernah Tapi itu gue bisa Gue pikir Gue gak mau kembok amat lah Gue bisa bawa mobil kok gitu kan Tadi kan selalu kayak gitu loh Iya Selalu Jangan deh jangan deh Mending lo tinggal mobilnya dimana gitu Iya Akhirnya yaudah Atau gak gini Ketika lo mau minum-minum Mending kan lo Lo gak bawa kendaraan Betul Itu udah paling bijak Iya Lo pesen Ini aja Taksi online lah Kolega juga mau Konek taksi online Bener Iya kan Sekarang mah Jaman sekarang dulu mah Males Males Sekarang mah udah slow Iya Nah gak bawa mobil Aduh gak jadi deh Sekarang mah lebih slow orang-orang Santai Oke ini kita lihat di twitter Pengalaman tidak sober Yang paling gak lo lupain ya Kalau kata siapa nih Sweet Kid 666 Waktu minum bareng temen Karena gue yang paling muda Dibilangin Sampai puas Ntar gue dijagain Hah gimana sih Waktu minum bareng temen Karena gue yang paling muda Dibilangin nih Lo minum aja sampe puas Ntar gue jagain Oke Lo maksudnya lo Karena lo paling muda Lo belum pernah ngerasain Mungkin Nah coba deh lo pol-polin gitu ya Taunya malah gue yang jagain mereka Mereka yang satu latihan Meninggal di lantai Yang satu sadar gak sadar Cerita keluh kesah Ah gimana sih Mereka yang satu Latihan meninggal di lantai Oh latihan meninggal Ngapain meninggal di GR-nya Mereka yang satu Latihan meninggal di lantai Yang satu sadar gak sadar Cerita keluh kesah Pakai bahasa Nepal Yang gue gak ngerti Ini AUV63 nih Minum pertama kali Satu botol Bikin gue berakhir Tidur di bawah mesin AC Semaleman Sambil constantly Muntah-muntah Di ember AC-nya Ini berarti di belakang Blower AC gitu ya Wah anget banget itu Asli Bangun-bangun langsung berdoa Minta sakit gue diangkat Dan mau tobat Ini tapi Kerap terjadi Ketika lo misalnya Mabok parah nih Gak mau lagi Gue gak minum lagi Udah gue kapok Ketemu weekend Lagi Gue gak mau lagi Kelise tuh Kelise Nih kalau kata Fucking jar Waktu kencing di pinggir jalan Karena waktu itu gelap Jadi ngebersihin kemaluan Pake daun Eh ternyata daunnya Daun berduri Alhasil si enak tuh kemaluan Karena diusah-usah Pake daun berduri Aduh Rici Ganjur Ya gue sih yang biasa jagain Pernas mobil di bangku belakang Tiga orang Isinya orang mabok semua Bajan kanan muntah Muntah keluar jendela Sisi tengah tidur Anteng sambil ngelindur Nah yang kiri nih Tiba-tiba pas lama merah Keluar terus kencing Di pintu mobil orang Wow beradab Kelakuan nya beradab Kalau kata angkot hijau Ini temen gue sih bang Katanya saking udah mabok Pas ambil duit KTM Salah masukin pintu ATM Terus ATM nya dipukulin Terus tak-tak Siapa ini yang melokir ATM gue Gue beli di tempat Berat 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 Farhan Nasar Pernah pulang kerja wedding party Dikasih minum sama temen Pas pulang gak sadar Tau-tau Tidur di trotoar Sambil pegangin alat kamera Aduh untung gak ini loh Untung gak kenapa-kenapa tuh kamera Iya Ini nih nih Pengalamannya ini ya Pengalamannya kan Pertanyaan kita adalah Pengalaman tidak sober Yang paling Lu ingat Nih ini nih nih Pengalamannya bagus banget nih Dari Obia Raham Gak sadarkan diri Iya Iya gue tau anjing Tidak sober itu lah Tidak sadarkan diri Tapi apa Pengalaman lu Oke Sekarang kita telepon nih Orang yang udah ikutan Topik ini Doni lagi Doni lagi Iya anjing Dia mabok sama burung Mabok burung Mabok kencing burung Halo Halo dengan Fathia Iya Iya Bentar Iya Dengan Govar sama Ryo Wicak Saono disini Wow Wow Iya Fathia lagi dimana Fathia Lagi Ngemol Oh lagi ngemol Ngemol Ngemolnya dimana PGC apa Atau di Buaran Buaran apa dimana nih Atau di Tamrin City nyari batu Enggak Lagi di Pacific Place Pacific Place Oke Gak lagi mabok kan Sekarang Fathia Sadar tapi sobat Udah tobat Oke Udah tobat Oke Sorenya udah tobat Malam sih gak ya Iya belum tentu ya Iya betul Biasanya Biasanya Kalau orang udah tobat itu Tergantung partnernya Iya Apakah partner itu tuh Yang akan memberikan lu Konsistensi terhadap Pertobatan Atau malah Menjurumusan lu kembali Itu Asal jangan ada yang ngajak aja Oh Dia Gampang disulut ya Gampang disulut Gampang disulut Gampang tergoyah anaknya Oh gitu Fathia biasanya Kalau minum-minum gitu Dimana Biasanya suka perginya Kalau pada masa itu Masa-masa muda Itu sih Jaman-jaman Beer Garden kan Kemang Karena kan Beer Garden Enggak Beer Garden SCBD Di Apa namanya SCBD Oke Jadi Sekarang ke situ Terserah Mood aja sih Ngikutin alur yang berjalan aja Kalau dulu tuh Oke Oke Biasanya suka minuman apa Fathia Dulu sih Jaman-jaman sambuka Waduh tuh jahat tuh Apa-apa Sambuka Oh sambuka Yang manis Itu lu kalau misalkan Lu kebunin di mulut Lu bakar pakai korek Nyala lu apinya Gila Lu tau gak nih Ada satu minuman Yang bikin gue jadi perek Tengah Tekilah Wah Tiba-tiba gue murah aja Itu bahaya tuh Bahaya-bahaya Tiba-tiba gue murah aja Iya Tapi lu sekarang berarti Udah gak minum lagi Atau gimana Halo Tiba-tiba sinyal hilang Tiba-tiba langsung nenggak Nenggak nih dia nih Wah Dia omarin cowoknya kali ini Jadi kamu sekarang masih Kamu bilang kalau kamu Mau ngebokan Dulu-dulu Kamu bilang Kamu gak pernah mabok Cowoknya gini buang muka Halo Oh iya Dimari sama cowoknya Dimari sama cowoknya Eh jadi Fathia Sekarang tuh Posisinya berarti Sekarang lu udah berhenti minum Udah Oh udah Oke Sama sekali gak berarti ya Belum Oh Dikit-dikit Emang Oke Nah Pernah punya pengalaman Gak sober gak Yang gak pernah lu lupain Fathia Mungkin itu juga menjadi Lu sekarang gak minum Gara-gara itu Wah gue malu nih Kayaknya nih gitu Iya sih Itu salah satu Ada sih Itu salah satunya Bikin Reason gue Aduh kayaknya gue gak bakal minum lagi Kayak gitu Jadi kayak Aduh gue udah Ini banget nih Auto control banget nih Kenapa tuh Kenapa tuh Ya gue pernah Karena kan biasa tongkrongan itu kan Di BG Karena ada live music kan Iya Tapi kalau yang kesana Tahu tuh Yang Apa namanya Pernyanyi aja heboh banget ya Gue minum lah Yang satu ketika Gue tuh kan gak perlu Banyak minum Jadi saat itu gue minum Banyak banget Yang bikin gue sampai Mabok banget nih Alasan lu apa minum banyak saat itu Padahal lu tau Sebelumnya lu gak pernah minum banyak Lagi ada masalah nih kayaknya Masalah Cinta-cintaan gak ada masalah cinta-cintaan Gak ada Iya masalah cinta Oh masalah cinta Biasanya emang ada masalah Betul Oke oke Untuk mendistraksi itu adalah Lu lari ke alkohol Iya saat itu ke alkohol Apakah itu jawabannya ternyata Jawabannya gak itu ternyata Bukan sih Bukan Malah memperburuk kayaknya Iya Apa Yang terjadi malam itu apa Yang terjadi malam itu adalah Ketika kan namanya galau Nangis-nangis dong Ya kan Kan masih bergeran kan Masih awal lagunya masih santai Lagu-lagu galau Malah-malah baru Epoh ya kan Jadi pas dunianya gue yang Udah mabok Nyanyi-galau Nangis-nangis Ya kan Gak tau temen gue pun Sampai bingung gitu Kayak Yaudah nih biarin aja gitu kan Biar lepas gitu mikirnya Pas ada lagu-lagu Kan suka ada lagu-lagu Dambut di remix-remix tuh Ya kan Gue heboh dong Gue nyanyi ke depan Padahal ngomong udah nyerep ya kan Wah Lagu apa? Lagu apa? Lagu dangdut apa? Itu zaman dulu tuh Dia suka pakein lagu Apa? Kopi dangdut Kalau gak salah Oh kopi dangdut Oke Ini gue nyanyi Walaupun padahal gue gak tau Itu lagu Cuman gue so asik banget Gue joget-joget Wah itu kacau banget sih Di atas meja Jogetnya di atas meja Apa di bawah? Bawah meja Lu apa nyari handphone? Oh di bawah meja Apa di samping meja nih? Samping meja? Samping meja Oh enggak Di atas Di atas Kan muter-muter gitu tuh Siapa ya gue lupa tuh Kenyanyi Segera garden Jadi gue nyanyi gitu Terus dia nyamper-nyamperin Karena gue heboh joget-joget gitu kan Ya Ditarik lah Oh ya Karena dia nyamperin Miknya gue tarik dong Waduh Kayak Wah mendadak jadi diva Tapi nyeret bro Apa yang lu bikin malu? Padahal kan tuh kan nyanyi biasa aja Biasa aja Biasa Cuman jadi kopi Arzan Kopi dangdut gitu kan Terus guenya malu kayak Ego Gendut Oh Ngomongnya nyeret Oke Alunazmer Yang tolong telah Membah Bukan kopi dangdut Tapi kopi dangdut Kopi dangdut Tolong nyeret Ngomongnya gitu ya Oke Itu ada berapa orang disitu? Teman-teman lo? Kebetulan teman gue Ada 12 orang Terus kayak Beberapa table gitu Mencar-mencar Ada teman gue Yang emang berbeda Dateng sama teman-temannya Mereka lah gitu kan Jadinya yaudah Jadi saat itu di instastory mereka Ada video gue yang hancur banget Udah jaman instastory nih ya Oh berarti sekitar 3 tahun 4 tahun lalu dong? Iya Sekitar tahun lalu Udah ada jejak digitalnya berarti Udah ada Makanya kayak gue takut kan Daripada gue Kalau mabok lagi Nggak sober Melakukan hal-hal yang tidak dingin kan Makanya lo berhenti Itu videonya Kalau lagi lang tahun Suka dipost nggak? Pernah Pernah kan? Pasti kan? Oh gitu Iya Dan itu Sampai gue marah banget Karena kan waktu itu kan Baru nikah ya Oke Aduh aib gue Tapi padahal ketika lo Minum di dugdown Dengan lo heboh Lo joget-joget Terus lo narik mai Gitu-gitu Itu hal yang sangat wajar Iya betul Itu ngekonsum orang ya Tidak akan menjadi aib itu bahkan Tidak akan menjadi aib Iya tapi kan mereka tuh tau Gue orang yang sangat amat PGS gitu loh Orangnya kan Lo nggak biasanya begini ya Orang tuh nggak boleh tau Kalau gue bener Ada aibnya Oke 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 Yang penting lo tau Tau diri lah ya Sekarang lo udah Kayaknya nggak bisa nih Kalau tau emang iya pun Ada alasan yang kuat Misalnya lo kasional Atau apa segala macam Intima jangan Intima ya Jangan pernah sedih Eh jangan pernah mabuk Ketika lagi sedih Itu bahaya Lo kalau mau minum Ketika lo perasaan Lo lagi seneng banget Tapi ketika sedih Pasti pelariannya Sering banget kesitu malahan Jadinya gitu tadi Lo melakukan hal-hal yang Tidak diinginkan Iya Kau hancurkan aku Dengan sikapmu Udah pake hati banget Udah nangis Matnya merem-merem Iya Tapi suami tau kan Kalau dulu pernah begitu kan Fathia Akhirnya tau Gara-gara temen gue Nge-positur Oh Ya untung Tetap diterima apa adanya ya Iya Alhamdulillah 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 Iya Thank you Fathia ya Sehat-sehat selalu ya Fathia ya Thank you Fathia Bye Ya sekian dengan Apa namanya Pertobatan-pertobatan Yang dilakukan oleh Fathia ya Iya Karena gue rasa Dia juga melakukan Pertobatannya Karena emang udah ada hal Yang merugikan dia Gue rasa Gue rasa Yang dia merasa rugi Bukan cuma sekedar Image-nya luntur Tapi gue rasa ada Kerugian-kerugian lain Yang mungkin gak ceritakan ke kita Gue yakin Karena kalau joget Dan nyanyi doang Itu biasa Pasti ada sesuatu hal nih Apa Yang emang dia Ah gue stop nih Bukan ini Bukan komoditi publik lagi nih Jadi buat temen-temen disini Ketika lu minum Pastikan memang lu udah dewasa Pastikan lu bisa bertahun-jawab Sama diri lu Ya Ingat ya Jangan terlalu ngebut Segala macem Jangan ngincer maboket Tapi ngincer chill-nya Kalau emang lu mau Karena itu kan pilihan Buat yang sudah bisa memilih ya Betul Makanya kan umurnya Yang dibolehin itu 21 plus Betul Ya kan Kenapa umur 21 Karena kan umur 21 Lu udah bisa memilih kan Lu udah bisa menentukan pilihan lu Lu udah dewasa dan yang lain Dan pastikan Jangan pernah Menyetir Ketika lu dalam keadaan Tidak sadar Oke Dan pastikan dengan Ada orang-orang yang menjaga lu Itu aja Oke Yuk thank you guys Par Thank you ya Sekut banget Dan terima kasih buat semuanya Yang udah nonton episode kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Gue Farno pamit Rewi Chaksono pamit Salam Jumlah ke Jepit Bye Semua Menumpul dan Stokin The Second FM Ini si Osman Tikus tuh Bangun-bangun rumah sakit Gara-gara aja Dia mungkin ini ya Mulut bibir botongnya tuh Dikasih autan Kayak ini berita-berita Enak tuh Sampai jumpa di episode berikutnya